Ini dia panduan lengkap untuk cara ngebuild Sparkle dengan benar Lanjutin ke pembahasannya, let's go! Oke, aku bakal membahas secara lengkap ya pastinya Yang dimulai dari pertama, bakal membahas role-nya dia Role-nya dia adalah character harmony dengan path quantum Yang pasti dia adalah character buffer ya Carter buffer yang bisa kayak bronya sih sebenernya konsepnya ini Plus selain dia ngebuff damage karakternya kalian Dia juga bikin max skill point karakter kalian itu menjadi 7 ya Dan ultingnya itu bisa memulihkan skill point sebanyak empat yang gak main-main banyaknya itu Oke, jadi kita langsung aja bahas ke cara kerja skillnya si Sparkle terlebih dahulu Gue gak punya Sparkle, anggap aja yang gue ini nih Sparkle ya Gue tetep bakal membahas secara lengkap, mau dari cara mainnya gimana gue bakal membahas juga nanti ya Btw, kalo misalnya kalian buka mail dapet 10 ini loh Fuel ya, memang lah game baik ini satu nih ya Buat kalian yang mau farming-farmingin ya, 10 fuel tuh banyak loh itu loh Oke, gue mulai dari basic attack, gak ada yang spesial sih untuk dari basic attack Jadi kita skip aja Untuk dari skillnya Sparkle, dia bakalan meng-advance forward Atau memajukan karakter yang ingin kalian buff sebanyak 50% dari poin aksinya dia Nah, action point itu terletak di angka-angka kalo misalnya di kiri atas ya guys ya Nah, itu ada angka-angka gitu, itu bakalan mempercepat yang itunya ya Action point ini berpengaruh dari buff karakter sama speed karakternya kalian gitu ya Dan di buff juga berpengaruh sama action point ini Jadi dia bakalan ngebuff sebanyak 50% dari action point dasarnya dia ya Nah, selain dia mempercepat jalan karakternya kita, itu bakalan ngebuff critical damage karakter yang kita buff itu ya Ya, bedanya sama bronya, bronya dia ngebuff output damage untuk skillnya Kalo si Sparkle dia ngebuff critical damage Nah, akhir-akhirnya skillnya seperti itu By the way, skill ini berpengaruh sama ascensionnya dia ya Nah, ascension ini peningkatan crit damage yang dihasilkan sama skillnya Sparkle Itu bakalan diperpanjang lagi sampai karakter selanjutnya yang kita buff itu jalan lagi guys ya Jadi karakter kita yang jalan selanjutnya gitu ya Itu bakalan dapat buff critical damage-nya juga gitu ya Sampai karakter kita yang kita buff ini dia jalan lagi gitu ya Nah, makanya kalo Sparkle ini sebenernya dengan adanya pasif ini Kalo bisa bawa lebih dari 1 DPS sih, kalo bisa ya Tapi kalo nggak, ya tuh sekarang sih masih sedikit ya Mungkin yang kedepannya bakal ada Tentu aja si Adventurin dia bakalan jadi karakter sustain yang berdamage Mungkin bisa nanti tuh Dan tambah lagi Silverwolf juga lumayan tuh damage-nya Jadi ya dibarengin sama Sparkle harusnya enak lah Nah, untuk dari critical damage itu meningkat dari scaling critical damage yang dipunya sama si Sparkle ya Nah, berapa critical damage optimalnya nanti gue bakalan bahas di bagian stats aja ya Nah, untuk dari pasif disini itu bakalan bikin maksimal skill point partinya kalian tuh menjadi nambah 2 lagi Jadi maksimal jadi 7 gitu ya Dan kalo misalnya kalian mau konsumsi 1 skill point Itu bakal ngasih efek buff ke rekan tim ya Seluruh rekan tim sebanyak 3% untuk trace level 1 selama 2 giliran Dan buff ini dapat ditupuk sampai 3 lapis ya Jadi untuk dari total-totalnya itu sampai 12% Untuk dari trace level 1 Trace level 10, kalo gak salah tuh sampai 20% yang lebih guys ya Nah, selanjutnya kalo untuk ultinya ini Kalo misalnya kalian ulti Sparkle itu bakal memulihkan 4 skill point partinya kalian Plus itu bakal memberikan efek cheaper Dan efek cheaper ini berguna untuk ngebuff damage output lagi Untuk dari partinya kalian jadi nambah ekstra lagi gitu guys ya Nah, stack-nya ini bakalan sesuai dari pasifnya kalian ya Jadi semakin banyak pasifnya itu ke stack Dan maksimal itu sampai 3 stack Jadi penambahan efek buff damage dari ultinya ini itu semakin banyak ya Jadi kalo untuk trace level 1 disini bisa nambah ekstra sampai 18% lagi gitu ya Selama 2 giliran disini Nah, selanjutnya untuk dari kemampuan tambahan yang unik disini Itu kalo si Sparkle hidup ya Itu bakal ningkatin 15% attack ke rekan timnya kalian Kalo ada karakter kuantum ya Sebanyak 1, 2, atau 3 ya Itu bakal ngebuff ekstra attack lagi Untuk karakter yang tipe kuantum saja Jadi Sparkle ini memang bagus buat party-party kuantum gitu ya Karena dia bisa ngebuff attack karakter kuantum ya Memang Sparkle ini kayak kapitnya klik sih ya Dia maunya milih-milih gitu Jadi harus karakter kuantum ya Kalo untuk dari 1 karakter yang ada di party kuantum itu nambahnya 5% lagi Attack extra lagi Kalo misalnya 2 itu nambah 15% Kalo misalnya 3 itu nambah 30% ya Nah, kira-kira begitu untuk jari cara kerja skillnya si Sparkle Gua bakal bahas ke Lyconnya si Sparkle ya Nah, untuk Lycon terbaik tentu saja itu adalah Lycon Signature ya Ini bisa nambahin critical damage-nya si Sparkle Itu sebanyak 32% Bagus banget buat nge-stuck skillnya itu Ya, jadi semakin banyak buff critical damage yang bisa dihasilkan Sparkle nantinya Nah, saat pengguna Lycon ini dimasuki pertempuran gitu ya Itu bakal dapetin status mass yang bergulerasi selampai 3 giliran Dan gunanya status mass ini Itu bakal meningkatin critical rate-nya sebanyak 10% Dan critical damage sebanyak 28% untuk ke partinya kalian gitu ya Dan kalo misalnya untuk cara dapetin status mass lagi Kalo misalnya status massnya udah habis Itu kalian harus memakai 4 skill point Untuk mendapatkan status yang namanya Radiant Flame ini Atau stacknya Radiant Flame yang namanya disini Terus kalian kalo misalnya udah ngempulin sampe 4 stack Radiant Flame Itu kalian bakal dapetin status mass selama 4 giliran lagi gitu ya Jadi gitulah untuk dari konsep Lycon Signature-nya ini Tentu saja ini adalah Lycon terbaiknya dia Bisa ngebuff critical rate Itu bagus banget Bisa ngebuff critical rate sama buff critical damage extra lagi Dan lumayan banget loh critical damage-nya tambahan itu ya Nah untuk dari Lycon alternatifnya Itu kalian bisa pake Lycon yang gambar brown-nya ini guys ya Ini battle is in over Ini juga bagus Bisa nikatin 10% yang giliran jelasin rate Dan kalo misalnya pengguna Lycon ini ultimate Itu bakal memulihkan 1 skill point Jadi 5 skill point bisa ditambah jadinya dari Dan efeknya ini dapet diulangi setiap sparkle itu melancarkan 2 kali ultimate Ya lumayan lah Nah untuk selanjutnya Kalo misalnya kalian nge-skill atau ngebuff karakter Karakter selanjutnya yang jalan itu bakalan dapet buff damage output ya Jadi kalo sparkle itu Untungnya dia 50% ya lumayan lah ya Selagi karakter kalian dps itu gak kena di buff speed ya Itu masih aman-aman aja Karena si sparkle ingat dia gak ada cleansing kayak brown-nya ya Dan brown-nya juga dia langsung jalan gitu ya Kalo selagi dia gak terkena di buff speed Apalagi di buff kayak imprisonment Atau di buff freeze ya Itu agak susah Atau gak bisa soalnya Itu bakalan ningatin damage karakter dps yang kalian buff Atau enggak kalo seandainya dia gak jalan lah Selanjutnya ya karakter selanjutnya misalnya healernya kalian yang dapat buff 30% damage output ini Nah jadi kira-kira begitu untuk dari beda-beda leasing over ini ya Dan selanjutnya Lekon alternatifnya lagi ini adalah Lekon free-to-play Friendly banget ya yang pastinya itu adalah Past and future ya Ini Lekon ketiga terbaik ya di list gua Itu adalah Lekon past and future ini Efeknya mirip kayak Bede-beda leasing over Bedanya dia gak ada nambahin ada giri jerezin rate Sama nambahin skill point ya Kalo misalnya dia nge-ulti Sama konsepnya kayak Pake skill Karakter yang selanjutnya jalan Itu bakal dapetin buff output damage Dan kita bisa dapat sampai SP5 secara gratis Itu dapat sampai 32% Untuk dari output damage nya ini naiknya ya Dan selanjutnya untuk alternatif lainnya Ini conditional doang ya Kalo misalnya kalian bawa Banyak dps quantum gitu Di dalam partenya kalian Itu kalian bisa pake Planetarylandisface Dengan catatan Planetarylandisface kalian ini SP nya udah tinggi Tapi kalo misalnya belum Kalian lebih mending pake Psenfisher ya Atau seandainya Karakter kuantum kalian Di dalam partenya itu sedikit Gak usah pake Planetarylandisface ini Untuk saat ini memang sedikit sih Untuk yang dps quantum ya Jadi Kalo untuk sementara Kalian pake psenfisher Ini mungkin Bisa dipake Kalo misalnya Udah banyak karakter kuantum nanti Nah jadi kira-kira begitu Untuk beberapa like on Yang bisa kalian pakein Buat si sparkle ini Dan tentu saja Gue gak bakal membahas yang lainnya Karena like on yang gratisan Itu udah bagus banget Psenfisher itu ya Kalian pakein like on itu aja Gak usah pake A, B, C, D, E, W, F, G ya Gak usah lah Gak usah pusing Nah selanjutnya Untuk dari relik set terbaik Buat si sparkle ini Itu untuk saat ini Adalah 4 set Messenger Traffering Hacker Space ya Dan untuk alternatif setnya Sebenernya kalian bisa pakein 2 Messenger Traffering Hacker Space Plus 2 Long Feus Disciple Ya tapi sebenernya Untuk sparkle ini Kalian pakein relik ngacak aja Gak masalah Asalkan fokus ke 2 start Satu start lagi Opsional 3 lah Satunya 2 start wajib Dan 1 start opsional Itu 2 start wajibnya Itu adalah Critical Damage Dan speed Dan satu lagi Itu adalah HP Ini opsional aja Kalau bisa ada Itu bagus banget Kalian fokus ke start Start itu aja Walaupun dia ngasak Ngacak pun Gue juga gak masalah Tapi kalau misalnya Kalian bisa dapetin 2 Messenger Traffering Hacker Space Saja sidaknya gitu ya Plus 2 Long Feus Disciple Apalagi lebih bagus Kayak lagi gitu ya Itu bakalan lebih enak lagi Buat sparklenya Apalagi bisa sampai 4 Messenger Traffering Hacker Space Itu bakal lebih GG lagi gitu ya Tapi kalau gak bisa Kalian dapetin itu Gak usah maksa Kalian pake yang lain-lain aja Ngasal-ngasal aja dulu Fokus ke start 3 Itu yang gue bilang Dan kalau untuk dari Planetary setnya Itu kalian boleh pake Broken Kill Dan ini menurut gue Broken Kill yang Bagus sih sebenernya Dan selanjutnya Nah ini satu lagi Sebenernya sama bagusnya Sama broken Kill Tapi ini buat Parti tertentu doang Itu adalah Parti DPS Quantum Itu kalian pakein 2 set Panacony Lands of Dreams Ini bisa nambahin 5% Energy Regeneration Rate Pengguna Dari Planetary ini Plus Dia bakal nambahin Damage Output Sebesar 10% Untuk dari Damage yang sama Yang dihasilkan dari Pengguna Planetary set ini Ya si sparkle itu adalah Quantum Dia bakal ngebose Damage Quantum Sebesar 10% Dan ekstra lagi gitu guys Ini bagus buat Kalian yang bermain Parti Mono Quantum Atau DPS Quantum Intinya Kalau misalnya Nggak DPS Quantum Kalian jangan pake ini Kalian pakein 2 set Broken Kill saja Tapi dengan catatan Kalian harus cari Efek Resistance Untuk dari Substance itu Jadi kalian harus cari 4 Substance Jadi 3 Substance Wajib Paling penting itu adalah Critical Damage Speed Dan kalian cari Efek Res juga Sampai 30% Untuk mengaktifkan Dari Pasif Broken Kill ini Nah kalau untuk Dari Mainstart Dan Substance Priority Untuk dari baju Tentu saja Itu adalah Mainstart Critical Damage Untuk dari Sepatu itu Tentu saja Itu adalah Speed Dan untuk Dari Planar Itu Gue sehari Limbat Kalian pakein HP aja Nggak usah yang lain Karena Karakter Harmony Agurunya Tinggi Kalau misalnya Kalian kasih Attack Percent Dan si Sparkle Kemudian Juga Bahkan Jarang Sebenernya Pake Basic Attack Jadi Mending Kalian Pakain HP Ketima Kalian Kasihin Antara Quantum Damage Atau Attack Percent Jangan Dan untuk Dari Tali Disini Itu adalah Mainstart Energy Regeneration Rate Nah untuk Dari Subsid Priority Tentu saja Seperti yang Gue bilang Sebelumnya Ketinggal Damage Dan Speed Untuk Dari Efek Rise Optional Kalau misalnya Kekin Broken Kill Kalau Sanya Kalian Gak Pake Broken Kill Gak Dicari Efek Rise Dan Optional Satu Lagi Cari HP Biar Makin Tebel Sparklenya Nah untuk Dari Best Start Buat Si Sparkle Itu HP Kalau Bisa Diatas 3000 Untuk Dari Speed Kalau Bisa Diatas 134 Untuk Dari Critical Damage Kalau Bisa Diatas 180% Tapi Jangan Terlalu Maksa Banget Di Critical Damage Jangan Sampai Speed Kecil Karena Terlalu Fokus Di Critical Damage Nah Kalau Untuk Dari Trace Priority Kalau Gue Saren Si DPS DPS Kalian Yang Lain Lain Pasti Tentu Dibuka Untuk Dari Ini Kalian Bebas Mau Naikin Atau Nggak Kalau Gue Saren Si Naikin Aja Tapi Akhir Akiran Aja Yang Penting Critical Damage Ini Itu Kalian Buka Aja Plus Efek Mungkin Bisa Buka Kalau Seandainya Kalian Pak Berkinkil Ya Gitu Ya Kalau Untuk Dari Adolone Kalau Misalkan Pengen Mencari Aku Saran Sampai Adolone Duanya Bagus Banget Adolone Duanya Kalau Untuk Dari Adolone Satu Bisa Nampain Attack Lagi Dari Efek Ultinya Si Sparkle Ya Keseluruh Partai Member Kalian Kalau Adolone Dua Kalau Kalian Itu Mendapatkan Efek Lapis Dari Pasif Talen Si Sparkle Itu Rekan Tim Bakalan Dapat Mengabaikan Defense Musuh Sebesar 8% Untuk Satu Start Bisa Sampai 24% Untuk Dari Pengabayan Defense Bagus Banget Gitu Oke Selanjutnya Untuk The Best Party Buat Si Sparkle Ini Adalah Rekomendasi Dari Gue Ini Yang Pertama Party Mono Quantum Terlebih Dalu Itu Adalah Silly Disini Bro Anggap Si Sparkle Gue Gagak Sparkle Soalnya Pengen Acheron Terus Kalian Bawa Silver Wolf Dan Satu Kalian Bawa Karakter Sustain Disini Sustainnya Kalau bisa Quantum Sustainnya Itu Antara Fusuan Atau Links Disini Nah Itu Untuk Dari Parti Mono Quantum Tapi Sebenernya Untuk Dari Parti Silly Ini Gak Harus Mono Quantum Juga Sebenernya Parti Premium Nah Pertama Itu Alternatif Kalian Ganti Karakter Sustain Kalian Bebas Karakter Sustain Pengen Kalian Ganti Ke Elemen Apapun Juga Gak Masalah Dan Kalau Untuk Dari Sandinya Kalian Ganti Silver Wolf Kalian Gak Usah Pusing Yang Namanya Elemen Harus Segini Lah Kalau Gak Boleh Lebih Dari Tiga Gak Usah Kalian Pusing Karena Kalau Misalkan Bawa Silver Wolf Bisa Jangan Lebih Dari Dua Elemen Yang Dibawa Di Dalam Parti Biar Gak Terlalu Gacha Untuk Dari Penambahan Waken Sisi Silver Wolf Untuk Lagi Parti Mono Quantum Itu Kalian Bisa Bawa Sikin Kue Sparkle Silver Wolf Satu Lagi Karakter Quantum Kalau Misalkan Mono Quantum Kalian Gak Mau Parti Mono Quantum Cukup Mulain Murah Loh Loh Link Siapa Yang Gak Belum Punya Links Memang Harus Terpaksa Sama Healer Lain Itu Untuk Partinya Daniel Karena Gak Punya Daniel Gupakan Tempel Gambar Daniel Sini Yaitu Daniel Sparkle Terus Pela Dan Satu Lagi Karakter Sustain Karakter Sustain Disini Bebas Siapa Aja Ini Partinya Bagus Bikin Daniel Skill Point Issue Jadi Hilang Dan Untuk Selanjutnya Untuk Sparkle Bisa Kemananya Bisa Siapa Aja Selagi Karakter Skill Point Issue Partinya Skill Point Issue Bisa Ditutupi Sparkle Ini Tapi Selagi Skill Point Issue Bronya Menurut Gue Lebih Bagus Kalau Misalkan Gak Punya Satunya Sparkle Gitu Ya Karena Si Bronya Bisa Ngebuff Attack Juga Gitu Oke Selanjutnya Untuk Dari Cara Main Si Sparkle Ini Buat Kalian Yang Sudah Punya Bronya Itu Cara Main Sebenarnya Mirip Kayak Bronya Guys Untuk Dari Sparkle Ini Ada Bedanya Sebenarnya Untuk Dari Sparkle Ini Pokoknya Intinya Ketika Sparkle Udah Jalan Itu Kalian Pakein Aja Skillnya Dia Gitu Ya Terus Kalau Misalnya Dia Udah Ada Ulti Udah Kalian Ini Gitu Si Main Sparkle Itu Nah Bendue Disini Kalau Misalnya Ada Ulti Ulti Disini Nah Terus Skill Poin Jadi Jadi 7 Nambah 4 Soalnya Ini Demis Sakit Tapi Tetap Kretika Red Isu Dem Usah Gitu Ya Dan Soalnya Kalau Kalian Bisa Lihat Karta Kater Kalian Yang Lain Itu Dapat Buff Critical Damage Juga Disini Sebesar 42% Kalian Bisa Lihat Disini Dapat Buff Juga Karena Itu Dari Efek Dari Kit Yang Gue Bilang Tadi Gitu Ya Nah Kater Kater Yang Lain Sampai Si Kinkue Ini Jalan Lagi Itu Dapat Buff Critical Damage Gitu Jadi Kalau Sparkle Ini Sebenarnya Mungkin Kedepannya Bakalan Ada Parti Parti Yang DPS Gitu Ya Kayak Kalau Tersustain Dia Damagenya Gitu Ya Ngeskaling Dari Ini Ya Contohnya Udah Ada Si Si Adventurin Tuntar Bakal Gitu Tuntar Gitu Cara Main Si Sparkle Itu Gak Susah Sudah 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 Punya Bronya Harus Familiar Untuk Dari Game Mirip Sama Bronya Gitu Untuk Dari Game So Sampai Disini Dulu Untuk Build Guide Dari Sparkle Harap Video Ini Bisa Membantu Kalian Terima Kasih Teman Semua Donton Video Sampai Akhir Jangan Lupa Di Like Share Sampai Sampai Lagi Di Video So Sampai Jangan Bisa Bertanya Lagi Di Kolom Komentar Kalau Masih Ada Pertanyaan Biar Video Ini Merasa Membantu Kalian Kita Berjumpa Lagi Di Video Sampai Bye Dadah